Intro Suara nyanyian dan musiknya sangat mempesona. Conan bisa mencinakan binatang-binatang puas dan menggerakkan pohon-pohon serta bebatuan. Bahkan Hades, sang penguasa dunia bawah pun terpesona oleh alunan musiknya. Orpheus adalah seorang musisi terhebat dalam mitologi Yunani. Ia adalah putra dari seorang musai bernama Kaliope. Beberapa berpendapat bahwa ayah Orpheus mungkin adalah dewa Apollo. Sementara pendapat lain menyebutkan ayahnya adalah Oya Kros, seorang dewa sungai yang juga merupakan raja Trakiah. Dewa Apollo yang mengajarkan Orpheus bermain alat musik lira. Sedangkan para musai atau dewi seni yang mengajarkannya bernyanyi. Dalam misi pencarian bulu domba emas, Orpheus terlibat dan menjadi salah satu argonaut. Musiknya membantu menenangkan rekan-rekannya yang sedang cemas dalam perjalanan panjang mereka. Peran penting Orpheus dalam misi itu adalah ketika ia mampu menyelamatkan para argonaut dari nyanyian para siren yang sangat mematikan. Suaranya yang sangat merdu ternyata lebih indah dan mampu mengalahkan suara para siren. Sehingga kapar argonaut yang ditumpangi para argonaut bisa lewat dengan selamat. Kisah yang paling menarik dari sang musisi terkenal ini adalah kisah cintanya dengan sang kekasih yang bernama Eurydike. Mereka berdua saling mencintai dan berniat akan menikah. Namun pada hari pernikahan terjadi suatu tragedi. Pada saat itu, seorang satir atau makhluk setengah manusia setengah kambing melihat Eurydike yang cantik dan bernapsu padanya. Satir itu lalu mengejar Eurydike. Karena takut, kekasih Orpheus itu pun berlari. Ketika sedang berlari menghindari sang satir, Eurydike tanpa sengaja menginjak sekor ular yang sangat berpisah. Ular tersebut menggigitnya sehingga Eurydike pun meninggal saat itu juga. Mengetahui hal itu, Orpheus sangat berdua. Dalam kedukaannya atas kematian sang kekasih, Orpheus memainkan lagu yang sangat sedih. Sampai-sampai semua nimfa dan para dewa terharu mendengarnya. Orpheus selalu disarankan untuk pergi ke dunia bawah dan membawa kembali kekasihnya. Tentu saja ia sangat gembira mengetahui bahwa masih ada harapan agar Eurydike bisa hidup kembali. Mendengarkan saran itu, Orpheus selalu berjalan menuju dunia bawah sambil memainkan alat musiknya. Sesampainya di sana tidak ada hambatan yang berarti baginya. Ia dengan mudah bisa sampai ke dunia bawah, tempat di mana Hades berkuasa. Musik Orpheus mampu membuat para arwah terdiam dan mendengarkan. Ia tidak perlu membayar karun untuk menyeberangkannya melewati sungai Styx, sungai dunia bawah. Cerberus sang anjing penjaga juga membiarkan Orpheus melewati gerbang dunia bawah begitu saja. Bahkan orang-orang yang sedang menjalani siksaan abadi seperti Sisypus dan Tantalus sejenak melupakan penderitaan mereka saat mendengar musik Orpheus. Dewa Hades penguasa dunia bawah beserta istrinya Persephone sangat terpesona mendengar alunan musik Orpheus. Karena itulah Hades selalu memberi Orpheus satu permintaan. Tanpa basa basi, Orpheus selalu menceritakan maksud kedatangannya. Ia ingin supaya bisa membawa kembali Eurydike ke dunia atas. Hades mengabulkan permintaannya namun dengan satu syarat yang tidak boleh dilanggar. Orpheus harus berjalan di depan Eurydike dan tidak boleh menoleh ke belakang sebelum mereka berdua sampai di dunia atas. Orpheus menyanggupinya dan lalu bersama Eurydike, mereka kemudian berjalan ke dunia atas dengan perasaan gembira. Namun ada sedikit kekhawatiran pada Orpheus apakah sang kekasih masih ada di belakangnya. Sehingga begitu Orpheus sampai di permukaan dunia atas, ia langsung menoleh untuk melihat Eurydike. Tapi ternyata sang kekasih masih berada di pintu masuk dunia bawah dan belum mencapai dunia atas. Hal ini membuat Orpheus menjadi melanggar kesepakatannya dengan Hades. Dan seketika itu juga, Eurydike menghilang kembali ke dunia bawah. Kali ini untuk selama-lamanya. Lagi-lagi Orpheus harus kembali berduka. Ia tidak bisa memasuki dunia bawah untuk kedua kalinya selama masih hidup. Akhirnya Orpheus pun pulang dengan perasaan sedih sambil meratapi nasibnya. Suatu hari, Orpheus duduk di sebuah batu di padang rumput sambil memainkan lagu duka cita atas hilangnya Eurydike. Pada saat itu, para mainat atau perempuan-perempuan pengikut Dewa Anggur Dionysus meminta Orpheus untuk memainkan musik yang menyenangkan, untuk menghormati Dionysus. Namun sang musisi tidak menghiraukannya dan terus memainkan musik sendu. Hal ini membuat para mainat marah dan lalu menyerang Orpheus. Mereka melemparinya dengan batu dan kayu. Tetapi musik Orpheus malah membuat batu dan kayu itu menolak melukainya. Para perempuan pengikut Dionysus itu pun bertambang marah dan akhirnya mengoyak-goyak tubuh sang musisi dengan tangan kosong. Mereka lalu melemparkan bagian tubuh Orpheus ke sungai. Sambil terbawa aliran sungai, kepala dan lira Orpheus masih terus melantunkan lagu dan musik sedih. Para musai atau Dewi Seni sangat berduka atas kematian Orpheus. Mereka lalu mengumpulkan semua potongan tubuh Orpheus dan mengumpulkannya dengan layak. Setelah itu, arwah Orpheus pergi ke dunia bawah. Itulah akhir dari kisah Orpheus, sang musisi terkenal. Di dunia bawah, Orpheus bisa kembali bertemu lagi dengan sang kekasih Eurytike. Dan kali ini tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka berdua.